Jarang mendapatkan menit bermain reguler, pertama Arhan akan hijrah ke klub Korea Selatan. Bisa dipastikan bahwa selama ini Arhan hanya sebagai penghangat bangku cadangan. Faktanya adalah, Arhan di Tokyo Verde hanya mendapatkan 3 kali kesempatan bermain dalam kompetisi resmi. Tokyo Verde hanya memberikan Arhan 2 kali bermain di Piala Kaisar dan 1 kali bermain di Liga. Dengan adanya fakta tersebut, rumornya Pratama Arhan selangkah lagi akan bergabung dengan tim raksasa yang berlaga di Liga Atas Korea Selatan. Kabar tersebut datang dari salah satu media besar Korea Selatan yaitu Fosun Sport. Apabila berita ini benar, maka Pratama Arhan harus segera pindah. Sebab dengan bergabung tim besar dan mendapat menit bermain yang normal. Akan membantu Arhan dalam meningkatkan kualitas dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dalam laman berita Sport Chosun, tertulis judul. Eksklusif rekrutan Asia Tenggara pertama sejak Suwon FC didirikan, kemungkinan besar adalah pemain timnas Indonesia, pemain lini belakang bernama Pratama Arhan. Sekedar informasi, saat ini Suwon FC bermain di kasta tertinggi Liga Korea. Meski saat ini, Suwon FC dalam performa yang kurang bagus karena berada di papan bawah klasemen, dan masih menyisakan dua pertandingan di musim ini. Suwon FC didirikan pada tahun 2003, dan masuk Kaleik pada tahun 2013, dan di tahun 2023 kedatangan pemain Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.